Pemimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustaz Dr. Randa Sama Sukino menjadi pemateri dalam kuliah tarawih di Masjid Nurul Huda Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam kuliah tarawih pada Sabtu malam lalu, Ustaz Sama Sukino menyampaikan materi tentang sholat tarawih dan sholat witir. Ratusan jemaah memadati Masjid Nurul Huda di Komplek Kampus UNS Kentingan Jebret Surakarta pada Sabtu malam untuk menjalankan sholat tarawih berjemaah. Bertindak sebagai imam dalam sholat tarawih ialah Ustaz Zamzam Abdillah Al-Hafidz, alumni Fakultas Pertanian UNS. Sedangkan hadir untuk menyampaikan materi kuliah tarawih ialah Pimpinan Pusat MTA Al-Ustaz Dr. Randa Sama Sukino. Materi yang disampaikan Ustaz Ahmad Sukino ialah hal-hal terkait pelaksanaan sholat tarawih dan sholat witir. Pendanggung jawab harian kegiatan Ramadan Masjid Nurul Huda UNS, Suwarto AMD menyampaikan, selama bulan Ramadan Masjid Nurul Huda menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk kajian jelang buka puasa dan sholat tarawih berjemaah. Pemateri dalam kuliah tarawih terdiri dari Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Pimpinan Kampus UNS. Selain itu dihadirkan pula tokoh-tokoh ulama dari luar kampus, baik dari Solo, Yogyakarta maupun Jakarta. Pemateri dalam kuliah tarawih terdiri dari Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Pimpinan Kampus UNS. Pemateri dalam kuliah tarawih terdiri dari Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Pimpinan Kampus UNS. Pemateri dalam kuliah tarawih terdiri dari Rektor.